Intro Kamis 15 September 2016 kemarin, Sarwat Fardianiah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sambangi kelompok usaha binaan pupuk Kaltim di Keluruan Guntung. Menurut Kasubdit Identifikasi dan Analisis Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sarwat Fardianiah mengatakan, Lawatan tersebut bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap Kube Mekarsari Guntung yang terpilih untuk mewakili Kaltim pada Lomba Kube Presentasi di tingkat nasional pada bulan Desember mendatang di Kalimantan Tengah. Dalam rangka penilaian Kube Berprestasi, jadi Kube Berprestasi itu satu provinsi, ada satu kabupaten yang dipilih. Satu kabupaten. Siapa yang memilih, kenapa kok di sini yang menang, itu pilihan dari tingkat satu, jadi dari provinsi. Di provinsi juga kita kasih dana untuk memilih di setiap kabupatennya. Teknisnya seperti itu. Nanti setelah diusulkan, Kube yang menang di tingkat provinsi, kita nilai dari pusat. Nah, saya datang ke sini. Meski sudah mendapat penilaian, Kube Mekarsari Guntung tetap diminta untuk melakukan pembenahan demi mempermudah proses pemasarannya. Saurati berpesan kepada Kube, binaan PKT ini terus berbenah agar bisa mandiri. Sebaiknya, sebelum dijadikan koperasi, dijadikan E-Warong. Elektronik Warung Gotong Royong. Ini besok Menteri akan meresmikan di balik papan. E-Warong. E-Warong itu adalah program keuangan intrusi. Jadi laku pandai, pernah dengar? Laku pandai. Jadi semua transaksi itu, baik itu orang kaya, orang miskin, itu harus mempunyai bank. Itu loh. Transaksi jangan cash. Supaya apa? Uangnya biar nyantol gitu loh. Biarpun 5 repes, 2 repes gitu. Berarti dia kan punya simpanan. Sementara itu mewakili perusahaan, Adi Data Arief mengatakan, dengan adanya penilaian ini tentunya bisa membuat masyarakat Guntung untuk berpikir lebih maju. Mengingat perusahaan selama ini terus mendorong usaha-usaha untuk melakukan pengembangan agar bisa mandiri. Masyarakat lebih nantinya berpikir lebih maju lah. Karena kita kan mendorong mereka bisa berusaha dan juga nanti juga dengan usaha mereka kembali kepada mereka sendiri. Dan ini juga menjadikan satu program yang ada di BUMN tentunya melalui PKBL. Kalau mereka usahanya juga bisa berkembang dan ingin meminjam modal usaha di PKBL yang ada di BUMN itu tentunya bisa. Sumbernya kan tadi sudah disampaikan. Bisa melalui kur, bisa. Kemudian yang lainnya juga bisa. Di sisi lain Ketua Kube Mekarsari Guntung, ajang tersebut akan dijadikan sebagai motivasi dalam mempersiapkan diri. Mengingat yang menargetkan masuk lima besar pada lomba tersebut. Kalau persiapan yang poin pertama mungkin administrasi. Terus kedua, aset kami yang dari CSR Pupukal Tim itu mungkin kami lebih rincikan lagi buat nanti kami presentasikan di sana. Kube Mekarsari sendiri menargetkan masuk di lima besar dalam lomba melalui produk unggulannya, yaitu pupuk kompos. Demikian Exposkal Tim melaporkan.